Harga yang pernah gue beli yang paling mahal ya. Yang menurut gue ya, menurut gue kan beda-beda mahal. Itu untuk Sally gue waktu itu. Saya melihat ada penyesalan di wajah anda. Sally itu ternyata banyak banget. Banyak banget ya. Jadi itu hanya velg. Hanya velg. Iya, iya, iya. Velg nih. Berapa ini nih kalau gue tau? Range-nya aja kalau gak? Range-nya ya? Boleh. Sekitar 10-20-an. Satu unit mantur. So, here we go again. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kamu berada. Teman-teman dan selamat datang di TU Talks. Ada gue Rafa dan It's Sachin Aner karena gue bisa ngobrol bareng Tommy Lim. Yeay, halo guys. Emangnya masih tiga ya? Masih dong. Apa kabar bang? Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Ini sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Karena hari ini kita ngebahas soal hobi. Kalau misalnya udah ngeliat dari clickbait-nya, thumbnail-nya, segala macem. Kita akan ngebahas hobi. Tapi yang paling pengen gue tanyain adalah, Gimana impression-nya dipanggil buat ternak uang nih? Nge-patches di ternak uang gitu kan? Iya, sebenarnya emang saya talent isian aja ya. Karena ada yang ternyata cancel, jadi saya yang isi. Iya, iya. Jadi kita let it flow aja kalau gitu ya. Oke. First thing first, gue pengen tau dulu nih bang. Aktiviti lu sekarang sibuk ngapain? Aktiviti gue tuh ek. Harus bersikat. Iya, jadi gak. Aktiviti gue, ini mau jawab serius apa? Gak apa-apa, ben. Serius juga boleh, asal jangan nyanyi. Serius ben. Aduh serius ben. Jadi balik lagi, aktiviti gue tuh keseharian gue. Dari bangun jam 5.15. Asli jam 5.15? Mau pacar bendera apa gimana bang? Jadi jam 5.15 itu selalu alarm, gue set alarm. Nah, bangun, itu gue sepedaan. Sepedahan? Iya, sepedahan abis itu baru melakukan aktiviti ya. Entah bikin konten, atau bikin skrip, dan segala macemnya. Oke, oke. Jam 5.15, sepedaan berapa lama tuh? Sepedaan? Iya. Maksudnya kayak, masa setengah hidup lu hanya untuk sepedaankan juga dong? Iya, iya. Gue paling lama sepedaan 1 jam 40 menit. Ya, pernah 2 jam lah. Pernah 2 jam? Paling lama 2 jam lah. Dan itu tembus Bogor. Kok gue ketemu dulu ya? Gak apa-apa kan santai. Enggak sih gak tembus Bogor, tapi cianjur. Lebih jauh. Lu emang tiap hari kayak gitu, atau itu cuma di weekend aja, gimana tuh? Enggak, gue tiap hari, setiap pagi itu gue sepedahan. Oh, sehat ya anaknya dia. Iya, iya. Terlihat dari badannya sangat. Yang gendut ya. Enggak dong. Kamu mau di shaming ya? Aku mau di shaming. Saya cuman bilang Anda tuh bugar gitu. Oh iya, iya. Anda bugar. Benar-benar bugar. Tapi sendiri, solo apa biasa sama tim-tim yang lain? Ada komunitasnya kita. Oh iya, shout out ke komunitasnya Tommy Lee. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak gede ya? Gue baru masuk, jadi gue dianak bawangin. Gak usah, gak usah. Oke, anak baru. Sepedanya udah lama? Enggak dong. Sepedanya udah lama. Oke. Tapi baru masuk komunitas. Oh baru masuk komunitas. Baru kayak, oh ini artis yang. Enggak, gue kayak, entah kenapa banyak banget yang bilang gue tuh artis. Padahal gue tuh bukan artis, tapi konten kreator. Iya, iya, iya. Tapi banyak yang salah kapra. Ada perbedaan. Lagi juga orang kita kan selalu menganggap yang namanya orang terkenal, itu pasti artis udah. Iya, makanya. Mau dia influencer, mau dia penyiar, mau dia apa, udah artis. Iya, dipukul rata. Oke, kita gak akan membahas itu tapi mengenai soal hobi yang pada akhirnya ngabisin money. Gak kan? Karena tadi udah dispil juga salah satu hobinya. Selain sepedaan lu ada hobi lain? Gak ada sih hobi gue sepedaan sekarang. Seberapa sepeda lu? Maksudnya seberapa, gue nih sepeda banget anak kayak gitu. Seberapa sepeda? Aduh, kalau seberapa sepeda? Sepeda adalah sahabat. Saya tidur bersama sepeda. Jadi kalau gue lagi diusir, gue tuh selalu tidurnya bareng sepeda. Lagi diusir. Sedangkan teman-teman iku perjuangan dari aku sebelum apa-apa. Tapi kalau seberapa sepedanya gue tuh gue gimana ya, gue gak pernah, belum pernah menemukan pertanyaan itu sih. Ini pertama kali pertanyaan ini muncul seberapa sepedahannya gue. Iya. Karena banyak, zaman sekarang kalau lu gak culture, itu gak asik. Iya, iya. Bener, bener, bener. Kayak lu dengerin musik ini, seberapa tau lu lagu ini? Iya, iya, bener, bener. Oh kalau lu enggak, oh poser gitu kan. Iya, iya, iya. Ini gue penasaran aja. Karbitan, karbitan. Betul, seorang Tommy Lim itu seberapa ekspert atau seberapa cinta sih sama si sepeda ini? Kalau sepeda gue bisa bilang suka, gimana ya, gue jadi gini, gue mulai sepedaan itu kan tahun 2020. Oke, pandemi, FOMO, saya FOMO. Terjawab, ya kan? Nah gue tuh awalnya pikir, gue kayaknya sepeda ini bukan olahraga gue, jadi gue iseng-iseng aja ikut teman. Ternyata gue menemukan hal-hal yang gak bisa didapetin kalau lu naik mobil atau naik motor. Apa itu? Kayak lu misalnya jalanin naik sepeda, lu ke jalanan gang yang sangat kecil, motor mungkin masih bisa. Tapi kalau kayak gue tuh suka berusukan gitu dulu, dulu pas awal-awal. Bahkan itu kalau lu, ini gue ngomongnya motor biasa ya, bukan motor trail ya. Kalau motor trail kan pasti bisa. Iya, dimanapun. Nah ini kalau motor biasa itu kadang gak bisa lewatin jalanan itu. Karena terlalu entah, terlalu rusak lah, terlalu banyak rumput, yang akhirnya sepeda dan jalan kaki lah yang bisa. Oh gitu, tapi lu MTB apa, apa nih? Jadi 2020 tuh gue Selly. Selly, sepeda lipat. Iya, anaknya Selly-an banget gue. Kenapa ketawa ada apa dengan Selly? Itu hal yang bagus. Ya, tapi bagi beberapa orang Selly itu sangat tidak cocok untuk diajak jalan-jalan. Karena dia kan paling pilihannya kalau lu gak di dalam komplek, ya cuman jalanan deket-deket beli ke supermarket. Mungkin bahasa lebih halusnya adalah sepeda bapak-bapak. Apew, berjuta-juta, berbiliar-biliar, ratu-ratu sekian kan. Betul, betul, betul. Nah, jadi dari Selly, nah sekarang baru pindah ke road bike. Oke. Ini menarik nih. Kita udah ngebahas mengenai hobinya, ya kita langsung ke kesimpulan. Cepat sekali ya. Gue penasaran karena banyak yang selalu bilang kayak gini, ya cara gue untuk self-reward diri gue adalah menjalankan hobi gue gitu kan. Sampai pada akhirnya banyak anak-anak zaman sekarang, gue gak ngejudgment orang-orang yang lagi nonton ini, mungkin temen-temen yang nonton di podcast Ternak Uang gitu kan, ngerasa kayak duit gue tuh banyak kan habis di hobi. Lo ngerasa kayak gitu juga gak sih? Kalau gue jawab iya, ini berbahaya. Istri saya nonton. Iya. Jadi enggak sih, karena kan barang-barang sepeda itu murah ya. Murah. Iya. Murah itu, barang-barang sepeda murah. Iya, benar-benar. Murah kan relatif ya. Relatif, betul. Orang punya stigma tentang murah itu sendiri. Iya, jadi murah. Iya, dua, tiga syutingan lah. Iya, satu strippingan lah ya. Bisa, bisa, bisa. Oke, jadi mahal ya. Sebenarnya adalah mahal ya. Iya, iya, iya. Iya, jadi cukup menguras lah ya. Cukup menguras lah ya. Cukup menguras. Tapi lu gak pernah nyesel dong? Enggak. Karena hobi kan? Betul, karena cinta. Oh ya, gila. Kalau kata Will Smith, cinta membuat lu melakukan hal-hal. Hal-hal gila. Iya kan, hal-hal gila. Sampai udah gak kepikiran buat beli ini barang, sampe harganya juga udah gak masuk akal demi cinta. Kadang sebenarnya itu barang gak penting, tapi dibeli juga. Iya, impulsif sekali ya. Iya, betul. Benar-benar. Nah, sekarang sebenarnya gue penasaran sama ini sih. Jadi ada orang yang bilang kehidupan sebelum menikah sama setelah menikah itu berbeda. Apalagi untuk urusan hobi. Iya. Lu ngerasain itu juga gak? Nah, ini menarik. Menarik sekali kenapa? Karena itu iya. Kirain menarik sekali karena kalau begini mendorong. Menarik. Oke, oke. Gimana? Jadi gini, gimana ya? Itu balik lagi kalau menurut gue ke masing-masing pasangan. Karena kalau dari awal sudah dibicarakan dengan baik-baik, ada banyak sampingannya nih. Jalan tikusnya gitu kan? Iya, ada jalan tikusnya pasti boleh. Boleh, boleh, boleh. Jadi diatur dulu lah, atur damai dulu lah ya. Iya, atur damai dulu. Bisa lah, sayang, ini ada nih kado buat kamu. Iya, iya, iya. Tapi kita juga ada beli. Iya, aku abis beliin di salah satu. Eh, tapi kan kado kamu bagus. Bagus, iya. Tasnya mahal. Iya. Berarti kamu tipikal ini ya bang ya? Minta maaf dan minta izin. Iya. Tim minta maaf ya? Iya, tim minta maaf. Kan kalau minta izin udah pasti tidak. Tidak. Minta maaf ya? Ya, yaudahlah. Kita kan udah minta maaf. Iya, biasanya tuh gak dapat izin atau kemudian pindah ke tim minta maaf itu karena pernah membeli sesuatu yang harganya gede. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah hal apa, berapa duit paling banyak gak usah ada hal range-nya aja juga bisa atau berapa duit paling menurut lu kayak wah ini kudaka terlaluan nih untuk hobi lu. Oke. Total ya? Boleh total, boleh ada satu barang kayak wah gila ini pentil, pentil lagi pentil. Iya, pentil. Iya kan, ini pentil lagi 200 juta gitu kan. Aduh. Siapa tau. Saya tidak pernah eksplosikan. Gak sampai situ sayang. Gak sampai situ ya? Oke, oke. Gak sampai situ levelnya. Mungkin nanti. Mungkin nanti. Wanti-wanti ya. Harga yang pernah gue beli yang paling mahal ya. Menurut gue ya, menurut gue kan beda-beda mahal. Itu untuk Sally gue waktu itu. Oke. Sally gue tuh agak. Saya melihat ada penyesalan di wajah anda. Sally itu ternyata banyak banget. Banyak banget ya. Jadi itu hanya velg. Hanya velg. Iya, iya, iya. Velg nih. Berapa ini nih kalau boleh tahu? Range-nya aja kalau gak? Range-nya ya? Boleh. Sekitar 10-20an. Satu unit motor. Hanya velg. Hanya velg ya. Belum ban. Belum ban? Belum ban. Velg beneran velgnya lah. Velg. Belum ban. Belum ban daleg. Belum jari-jari. Iya, iya, iya. Aduh velg. Amat jari-jarinya juga belum. Belum. Enggak, enggak, enggak. Itu karena dia karbon jadi beda. Jadi dia udah. Sudah detail nih karbon. Karbon nih. Material udah dibahas nih. Jadi ya intinya segitulah. Segitu ya. Dan marah. Beliau marah kan? Kayak susu anak sudah. Saya tidur di depan sama Selisa ya. Setidaknya ada cinta di situ. Betul. Benar, benar, benar. Karena pada akhirnya kita melakukan apapun itu karena cinta. Termasuk kemudian lu memilih untuk kayak yaudah hobi gue gue biayain. Ya karena gue suka gitu loh. Cuman pertanyaan gue adalah lu tipikal yang nge-spend waktu uang lu untuk hobi. Atau yaudahlah gue udah kerja. Apa gimana? Kalau gue jujur cara gue membeli barang-barang tersebut sih sebenarnya gini. Dari gue tuh selalu mencoba menyisihkan. Misalnya gue udah liat nih velg yang gue mau harganya rentinya segitu 10-20. Gue kayak gue liat ada beberapa kerjaan ke depan kayak oh dari fee yang ini gue bisa ambil berapa nih gue sisihin. Jadi sistem gue tuh menyisihkan nanti kekumpul baru gue beli. Jadi gue tuh bukan yang langsung beli semua. Satu pak udah jelas ada semuanya gitu. Gak ada jadi gue bener-bener rakit jadinya. Jadi pelan-pelan eh gue beli yang ini satu, beli satu. Nyicil-nyicil ya? Nyicil-nyicil kan. Iya, iya, iya. Biar keliatannya kecil. Kalau langsung gede kayak oh nabungnya buat ini. Iya kan kalau kecil-kecil kayak gak berasa. Gak berasa. Pas dihitung wow wonco saya. Wonco saya. Kok jadi satu HRV? Itu bener sih. Karena emang kalau balik lagi soal hobi tuh gak bisa dihitung sebenernya. Iya. Akhirnya kayak sesimpel podcast ini aja mungkin kalau kita cuman ngomong-ngomong doang kita gak mau nih pake make yang murah doang gitu kan. Bapain. Alergis aja bibir tem. Bisa pecah-pecah. Iya. Seriawan pake ini. Gak ada, belum ada. Jadi kalau ada yang lagi ngeliat iklan ini boleh masuk. Oke. Tapi gak ada persenan ya bang? Maksudnya kayak spesifik. Oke gue gak spend 10% nih. Harga mati untuk ini. Gak ada. Jadi gue kira-kira aja kayak misalnya. Anggap ya misalnya dalam satu pekerjaan gaji gue 1 juta. Biar gampang ya angkanya ya 1 juta. Kecil ya? Seorang yang milih 1 juta. Padahal maksudnya biar kecil. 1 juta dolar maksudnya. Gitu. Gak jadi itu biar mudah untuk dihitung. Dan dipahami oleh teman-teman semua. Boleh, boleh, boleh. Nah jadi misalnya 1 juta. Gue kayak, oh udah 1 juta. Barang yang gue mau misalnya. Berapa ya? Ambil 500 lah. 500. Nah mungkin gue ambil ya 200 ribu. Jadi terus next project oh 150 gitu. Jadi gak tentu. Yang penting ada penyisihannya. Penyisihannya yang penting jelas. Masalah waktunya gak apa-apa deh. Kapan baru bisa belinya gak apa-apa. Dan kayak sekarang nih. Saya lagi menabung lagi. Menabung lagi. Untuk sepeda, bukan sepeda lipat lagi. Beda ya. Bukan, untuk road bike. Ternyata lebih mahal. Dari saya lagi. Anda salah main. Tapi lu pernah nyesel gak sih untuk hobi lu yang satu ini? Enggak sih. So far gak pernah nyesel. Dan gue seneng banget kayak ketika gue bisa membeli satu part yang gue emang pengen banget. Benar. Itu jadi menambah motivasi gue untuk eh oke besok pagi gue tuh kerjaan besok pagi. Harus cuan nih. Harus kerjaan gak. Jadi besok pagi tuh gue harus sepedaan lebih giat lagi. Oh gitu. Nah pertanyaannya adalah lu sepedaan untuk lifestyle apa untuk kesehatan? Ah itu pertanyaannya. Jadi. Bukan jebakan ya? Enggak, gak jebakan sih tapi apa ya ini bingung sih gue lifestyle apa. Gue tuh sepedahan pas dari Selly itu awalnya pengen kurus dari Selly. Selly ya pengen menurunkan berat badan. Tapi pas udah ganti road bike gue tuh malah pengen achieve kayak. Jadi road bike itu kan lu bisa ukur jarak, bisa ukur kecepatan. Nah itu jadi motivasi gue tuh pengen cepet. Gue tuh pengen naik sepeda tuh pengen ngebut. Jadi itu yang membuat gue terus menggwes gitu. Menggwes ya. Ya selain kena cinta ternyata ada tujuan yang lain. Betul. Kayaknya kebongkar teman-teman ya. Itu dia. Tapi lu gak pernah jatuh dong dari sepeda? Pernah? Enggak, gak. Amit-amit jangan sampe ya. Jangan sampe ya. Ya itu mungkin yang membuat cinta lu masih ada sama saya. Iya benar. Kalau dia tuh kayak ini sudah mahal bikin saya celaka gitu kan. Dikotok abis-abisan tuh. Iya. Terus helm cuman batok doang. Iya kan tidak menyelamatkan apa-apa. Kalau jatuhnya kena dagu sama aja. Abis juga kan. Mana bajunya juga udah ketat gitu kan. Benar-benar. Gak bisa nafas kan itunya. Paru-parunya. Iya benar-benar. Perut kan keteken gitu ya. Jadi susah buat nafasnya. Nah banyak orang yang bilang pada akhirnya. Yang enak itu adalah pada saat lu hobi sesuatu. Tapi lu bisa dapet duit dari situ. Yang kayak kerja sesuai hobi dan segala macemnya. Lu pengendat itu apa malah lu kayak. Enggak nyet gak enak kerja sesuai hobi tuh. Gimana? Nah untuk sepeda. Karena hobi gue sepeda ya. Sepeda. Jujur gue belum pernah buka. Belum buka usaha atau mendapatkan. Benefit. Enggak benefit sih udah ya. Dapet endorsean gitu ya. Oh itu. Jadi ini. Kenapa tuh harus gini? Andersan. Oh oke. Ini tidak ini tidak. Ini saya beli pake duit sendiri. Oke sorry. Iya jadi. Baru. Tapi gue baru belum mendapatkan benar-benar uang. Baru dapet produknya doang. Oh iya iya barter lah ya. Barter. Masih barter. Tapi itu menyenangkan. Serius. Menyenangkan ketika lu menjalankan sesuatu yang lu suka. Terus dapet. Bonusnya itu. Barang-barang atau uang itu seneng banget. Biasa kalau barter gitu budget kurang banget. Saya pernah kerja di agensi juga jadi tau lah ya. Itu permainannya kayak gitu. Tapi benar-benar berarti hobi aja ya. Pure hobi ya. Benar. Tapi untuk yang generalnya bang. Maksud gue mungkin lu ada hobi lain yang tadi gak lah sempat lu mention. Tapi pada akhirnya kayak lu bisa dapet duit dari hobi lu gitu. Lu oke gak? Karena ada ini nih nih. Yang penting yang gue temukan adalah gak enaknya kerja dengan hobi sendiri. Pada saat lu suntuk dengan hobi lu. Pada saat lu suntuk sama kerjaan lu yang artinya adalah hobi lu. Lu harus mencari hobi yang lain. Lu pernah ngerasain gitu? Oh iya 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 iya. Gue paham. Ini bukan hobi. Bukan hobi sepedanya ya. Tapi hobi dalam membuat video. Video oke. Jadi. Mungkin dulu itu dulu pas awal-awal bikin video itu hobi ya. Mungkin sekarang menjadi keterbiasaan. Oke. Bukan jadi hobi lagi. Hobi gue kan bikin video. Tapi ketika ada brand yang datang ke gue. Udah ada tuntutan gitu kan. Udah ada tuntutan. Disitu dan tuntutannya banyak. Nah itu mulai kayak kok susah ya. Kok susah ya kok gak se... Idealis itu lagi? Kayak gue gak bisa mengekspresikan ide-ide gue di brand ini gitu. Benar. Jadi mulai suntuk dan jadinya membuat gue jadi mager untuk bikin videonya lagi. Oh iya. Nggak video brandnya tetap jadi. Jadi tapi masalah idealisnya kayak oke gue coba ini deh. Jadi intensitas membuat video gue jadi menurun. Iya, iya. Gitu. Jadi malah jadi pertanyaan nih bang. Dengan hobi lo yang tadi kemudian udah gak serialis itu menurun. Berarti bisa dibilang juga mungkin ya. Cuan-cuan itu juga menurun gitu kan. Iya. Sehingga hobi juga agak susah untuk dipenuhin gitu kan. Betul. Nah sekarang karena kita ada di TU Talks nih ya teman-teman yang lagi nonton. Gue penasaran seorang Tommy Lim berinvestasi juga kah? Apa gimana? Dengan segala cuan yang ada nih? Kan sekarang banyak banget ya. Kalau kita lihat ada yang paling basic itu adalah reksadana. Oke. Iya kan? Terus. Saham. Saham yang common-c common aja ya. Terus dan sekarang ada kripto, ada NFT dan segala macemnya ya. Nah gue tuh belum mencoba saham, belum pernah reksadana. Tapi gue pegang kripto. Wih menarik, menarik. Gue pegang kripto. Udah lama? Pegang kripto itu. Kemarin lah ya. Terlihat warna kemarin banget. 15 menit yang lalu. 15 menit yang tebal ini. Tahun lalu ya berarti gue pegang kripto. Oke. Itu tertariknya pertama kali gara-gara apa? Apakah merasa cuannya tidak cukup untuk hobinya? Apa gimana? Teman gue main kripto terus tuannya gede. FOMO juga. Ternyata FOMO juga. Gue tuh orangnya FOMO banget guys. Iya, iya. Jadi teman gue bilang, eh main kripto nih gue dapet segini. Gede sekali. Menjuga EW. Eh tau-tau saya rugi. Karena ada metode-metodenya. Iya, jadi karena, nah itu, itulah salahnya gue tidak mempelajari dunia kripto dengan bener-bener ya. Cuman kayak FOMO aja kayak, eh udah beli-beli aja gitu kan. Aduh FOMO lucu. Iya, kayak, pokoknya, oh kok ada duit sekian? Yaudah langsung beli. Karena metodenya gak dipahamin dulu. Iya, bener. Nah sekarang mungkin beberapa pertanyaan terakhir, kalau lu punya duit gede nih. Gedenya berapa? Aduh, usah jadi detest nih kripto. Kita gak beli yang general aja ya, 1 juta juga. Itu gede loh. Iya bener. Tersyukur loh dengan jumlah duit yang seperti itu. 1 juta itu kalau lu taruh, segepok gitu. Iya, iya bener. Bener, taruh kan segepok, sejuta. Segepok, bener. Nah, kalau misalnya lu punya sejuta, lu prefer menaruh sejuta itu, all in ya, yang all in. Lu prefer menaruh all in sejuta itu ke investasi, apa ke hobi. Waduh, gak apa-apa. Kita tidak akan menjudge apapun, karena ini adalah bener-bener podcast untuk ngobrol bareng pemilip gitu kan. Kalau gue dapet sejuta, all in, tergantung gue pegang kartu apa. Oke. Itu gak main apa ya kalau boleh tau ya. Bang, sabuin bang. Gue gak bisa. Biasanya nyontek, lagi mujian. Iya, nyontek dong. Lihat-lihat soal jawaban, waduh, pusingan. Iya, iya, iya. Bisa dijawab? Kayaknya mau cari aman. Tidak, saya tetap dengan pertanyaan yang sama. 1 juta, all in. Gak bisa kabur deh saya. Gak boleh. Investasi apa si hobi ini? Hobi yang sangat lu cintain. 1 juta ya. Gini, gue sangat cinta dengan hobi gue, per sepeda. Tapi, dengan uang 1 juta, jujur gak dapet apa-apa. Realistis. Realistis. Jadi mendingan gue investasi. Oke, oke, oke. Itu karena kasusnya sepeda lu makan. Karena gak dapet apa-apa. Jujur aja guys, gak dapet apa-apa. Tapi ada nilai bagusnya bang. 1 juta pada satu investasi kan itu bisa dapat banyak hal. Betul. Kan bisa gue putar. Terus misalnya dari 1 juta menjadi 10 juta. Dari 10 juta menjadi 0 rupiah. Turun dulu. Turun lagi seperti yang selain tadi ya. Iya kan. Jadi kan udah untung, rugi, untung. Tapi balik lagi sesuai metode aja. Iya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan terakhir soal upcoming project. Mungkin apa-apa yang mau share dengan mereka. Oke, jadi. Terima kasih udah menonton. Format podcast banget ya. Nggak, project sih. Mungkin dari personal lu, mungkin lu gak kira, iya gue lagi mau buka usaha bekicot nih. Gak tau, kenapa bekicot kan? Bekicot ya? Gak tau, muncul aja di kepala gue. Bekicot ada kan yang jual. Tidak usah dibahas bang. Itu cuma contoh aja bang. Contoh. Contoh iya. Jadi upcoming project gue sebenernya belum bisa di-share banget sih. Karena masih develop juga. Dan paling gak bisa gue share beberapa, gue akan beberapa kali membuat konten di Ternak Uang. Wih. Ternyata itu ya. Beberapa menit tadi kita udah tek itu tujuannya adalah ini. Nah, apa sih sebenernya Ternak Uang itu? Tidak usah. Itu bisa didapetin di webstore-nya Ternak Uang dan aplikasinya. Available on Play Store and App Store. Iya. Jadi semua projectnya ada di Ternak Uang lah ya? Iya, gitu. Jadi nanti yang paling plan panjangnya itu mau bikin webseries. Miniseries sih sebenernya. Miniseries ya? Di Youtube juga. Dengar-engar sejam satu episode ya? Oh, enggak ya? Bikin beda dong. Biasa kan sebulan, satu minggu, sejam satu episode. Sejam satu. Berarti ada 24 episode-nya loh. Mampus banget. Mohon maaf, ini tukang bubur naik kaji ya Pak? Apa nih? Tukang kaji nih bubur. Iya. Iya, iya. Berarti semua upcoming projectnya, teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin ini di podcast-nya Ternak Uang, T.O. Talks, itu bisa lihat di Ternak Uang. Langsung dicek aja di Instagram-nya ternakuang.id. Betul, dan Tommy Lim M-nya tiga. Iya, dan Ravli Fawaz. Iya. W-nya dua kok. M-nya tiga. Oke, apa-apa yang kamu ingin add? Enggak ada sih. Stay safe guys. Sangat general ya. Alright, kalau gitu. Sangat basic. Sangat basic, iya kan. Tapi terima kasih banget, lu udah nge-spend waktu buat datang kesini, buat ngobrol bareng teman-teman. Semoga yang nonton bisa. Lumayan ya. Ini tiga jam ya tadi? Enggak ya, enggak kerasa lah ya. Semoga teman-teman yang lagi nonton bisa dapet ilmunya, bisa terhibur juga. Thanks for watching and listening to T.O. Podcast. I mean T.O. Talks. I am Rafa. And Tommy Lim M-nya tiga. I'll see you later and stage one. Dadah. Alright. Alright. Terima kasih.